Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila pasien dilakukan cek pada pagi hari sebelum pasien melakukan sarapan Maka gula darah yang melebihi kadar 125 sudah bisa dikatakan penyakit diabetes Atau mungkin juga kadang-kadang masyarakat mengerti bahwa Dok saya punya penyakit kencing manis sepertinya Kenapa penyakit kencing manis? Karena ketika saya kencing banyak dikrumunin oleh semut bekas-bekas kencingnya Mungkin bisa saja seperti itu Hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada dinding pembuluh darah Akibat dari kerusakan dinding pembuluh darah tersebut Lama-kelamaan akan terjadi penumpukan-penumpukan darah di dalam dinding tersebut Kalau dibiarkan maka akan menjadi suatu sumbatan-sumbatan kecil Yang lama-kelamaan akan menjadi suatu sumbatan besar Sehingga mengakibatkan sumbatan sebagian Atau sumbatan total seluruh saluran pembuluh darah Hal ini akan mengakibatkan efek samping terjadinya Penyakit jantung, penyakit setruk, penyakit ginjal Dan bisa mengakibatkan mudahnya terkena luka Dan luka tersebut akan susah untuk mengalami penyembuhan Banyak sekali faktor yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami diabetes Bisa karena faktor keturunan dari seorang ayah atau ibunya atau keluarganya yang menderita diabetes Atau mungkin juga karena faktor gaya hidup yang kurang baik Seperti saat sekarang orang sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan siap saji Yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya kelebihan berat badan Dan itu merupakan satu faktor resiko terjadinya diabetes Atau bisa faktor infeksi yang menyertai daerah organ-organ dalam Seperti pankreas Atau juga ada orang diabetes karena ada faktor dari kehamilan Diabetes karena faktor obat juga bisa Dan itu harus diidentifikasi Apa penyebab diabetesnya Sehingga bagaimana cara pengobatannya Yang pertama pasien merasakan sering kencing Terutama di malam hari Dia sering terbangun di malam hari Sampai kencing lebih dari 8 kali misalnya Yang kedua pasiennya sering kehausan Kenapa sering kehausan? Karena sering kencing sehingga air di dalam tubuh berkurang Yang ketiga pasiennya sering lapar Dan itu keluhan tersebut biasanya diderita oleh pasien dengan diabetes yang sudah berjalan lama Selain itu mungkin bisa saja pasien tidak mengalami keluhan sering kencing Sering haus atau sering lapar Tapi pasien datang ke rumah sakit Sudah mengalami penglihatan sudah mulai berkurang Sering kesemultan Atau kalau pada laki-laki Dia sudah tidak bisa melaksanakan hubungan dengan istrinya Atau pada perempuan mungkin bisa saja Keputihan yang tidak sembuh-sembuh Atau bisa saja pasien datang dengan keluhan sakit jantung Tiba-tiba nyiri dada yang sangat Sehingga pas dilakukan datang ke rumah sakit Dicap guladarnya tinggi Atau mungkin pasien juga datang seringkali dengan keluhan luka-luka Yang susah untuk disembuhkan Pada orang-orang yang sudah punya keturunan diabetes Hendaknya sesering mungkin untuk melakukan pemeriksaan gula Karena dengan melakukan pemeriksaan sedini mungkin Maka efek atau terjadinya diabetes akan bisa dicegah Kemudian pada orang-orang yang dengan kegemukan Hendaknya bisa melakukan diet Sehingga bisa menurunkan berat badan Atau kita perbaiki pola hidup Dengan olahraga yang teratur Makan dengan 4 sehat 5 sempurna Tidak terlalu banyak karbohidrat Atau tidak terlalu banyak yang mengandung gula Kemudian bagaimana pada orang-orang yang sudah mengalami diabetes Yang sudah tahu bahwa dia diabetes Ya harus segera mungkin Atau serutin mungkin melakukan pemeriksaan Atau melakukan pengobatan terhadap dokter Sehingga gula darah yang tadinya tinggi Bisa ditekan, bisa dikendalikan Sehingga gula darahnya jadi normal Dengan gula darah yang normal Maka efek samping dari diabetes Seperti terjadinya kebutaan Terjadinya setruk Terjadinya sakit jantung Bisa kita cegah Dia harus olahraga secara rutin Satu minggu, dua sampai tiga kali Boleh dengan berjalan kaki, cogi Atau boleh dengan berenang Karena dengan olahraga Juga bisa menurunkan kadar gula Selain olahraga Tentunya kita harus melakukan Pola hidup sehat yang lain adalah Dengan cara mengkonsumsi makanan Sebaik mungkin Tidak ada pantangan di dalam makanan Untuk orang diabetes Yang penting satu Jadwal makan teratur Pagi, siang, sore Dengan takaran yang tidak boleh Terlalu berlebih Dan tidak boleh terlalu kurang Silahkan memakan ayam Memakan telur Memakan daging Memakan timpe Tidak ada pantangan Yang penting syarat satu Cara masak Jangan diberi gula Cara masak Jangan dikasih kecap Buah-buahan silahkan dimakan Tapi tipsnya Jangan buah-buahan yang terlalu manis Contoh Mangga yang sangat mateng Plengkeng Sawo Duren Tetapi buah-buahan Seperti jambu Pepaya muda Atau mangga muda Jerum Apel Pir Silahkan Karena itu buah-buahan yang dengan gula Yang tidak terlalu tinggi Terima kasih Sekian dari saya Semoga Tips ini Bermanfaat untuk Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax